Si teratai emas jelit tiga. Sementara itu, Kim Lian melanjutkan pekerjaannya, menjahit dengan diam, dengan kepala tunduk, namun ia membuka telinga mendengarkan seluruh percakapan itu dengan hati tertarik. Dengan hati yang puas, si men yang berpengalaman itu dapat melihat bahwa rencananya telah dimenangkan sepersepuluh bagian dan dia merasa menyesal sekali harus bersabar dan tidak dapat segera merangkul si cantik jelita yang menggeirahkan hatinya itu. Dia bersabar hati, maklum bahwa dia harus melaksanakan rencana itu setapak demi setapak kalau dia ingin berhasil dengan sempurna. Saatnya tiba bagi janda wang untuk melaksanakan siasatnya, memujuk kepada hartawan muda itu bahwa seyogianya si men membeli seguci arak yang baik untuk menghormati Kim Lian. Si men berpura-pura kaget. Ah, karena tak menyangka nyangka akan bertemu dengan nona yang terhormat ini maka aku tidak bersiap-siap. Untung, aku membawa uang. Nah, ambillah ini dan belilah arak yang baik, Bibi Wong. Kim Lian memberi isyarat dengan pandang matu dan gerakan tangannya kepada janda wang agar wanita tua itu tidak menerima uang pemberian si men, akan tetapi nenek itu maklum bahwa sikap nyonya muda ini hanya pura-pura saja karena bagaimanapun juga, wanita cantik itu tidak bangkit dari tempat duduknya. Karena itu janda wang tidak memperdulikan isyaratnya, melainkan segera membeli arak. Bolahkan saya mohon kepadamu, nona Kim Lian, untuk menemani. Cuan muda si men sebentar? Saya akan segera kembali. Ah, sebaiknya tidak begitu, Bibi Wong, kata Kim Lian dengan sikap malu-malu, namun penolakannya ini amat lemah karena ia sama sekali tidak beranjak dari tempat duduknya. Janda wang pergi tergesa-gesa meninggalkan mereka berdua saja. Keduanya berdiam diri. Sepasang mati si men seolah-olah hendak menelan bulat-bulat tubuh wanita cantik yang duduk di depannya, sebaliknya Kim Lian menunduk di atas jahitannya, akan tetapi tak dapat menahan untuk tidak melirik sesekali kepada pria yang amat menarik hatinya itu. Tak lama kemudian janda wang kembali, membawa arak yang baik, bebek panggang, daging tim, ikan kuah, sayur-sayuran dan masakan-masakan pilihan, juga buah-buahan terbaik. Semua itu lalu diaturnya di atas meja dan dengan wajah berseri nenek itu lalu berkata kepada Kim Lian. Nona yang baik, hentikanlah dulu pekerjaanmu, dan marilah minum secawan dua cawan arak bersama kami. Airh, tidak, bibi wang. Hal itu makin tidak pantas bagiku, lebih baik engkau menemani tuan muda ini makan minum. Haya ah, Nona Kim Lian yang baik, kenapa begitu? Justeru untuk menghormatimulah maka si Kong Cu membeli semua ini, marilah, Nona, jangan sungkan-sungkan karena Kong Cu bermaksud baik. Tanpa menanti jawaban, janda wang menaruh beberapa mangkuk masakan pilihan dan arak di depan Kim Lian. Pada permulaannya masih ada sikap malu-malu dan sungkan pada diri Kim Lian, dan sikap si men juga penuh dengan penghormatan dan kesopanan sehingga lambat laun kecanggungan yang terasa oleh Kim Lian mulai menipis. Setelah memberi selamat dengan minum arak sampai yang ketiga kalinya, ketika janda wang meninggalkan kamar sebentar untuk mengambil arak lagi, sikap mereka sudah lebih leluasa dan bebas. Kalau saya boleh bertanya, berapakah usia Nona sekarang si men bertanya dengan sikap hormat dan penuh kesopanan? 25, jawab Kim Lian lirih. Ah, kalau begitu usiamu sebaya dengan istriku lah lahir pada tahun naga, tanggul 25 bulan depan. Ah, terlalu tinggi penghormatan itu bagi saya. Membandingkan saya dengan istri pertama Kong Chu, sama dengan membandingkan langit dan bumi, janda wang yang sudah kembali dan mendengarkan percakapan itu, diam-diam gerang melihat ikap Kim Lian yang sudah lebih bebas dan ia pun cepat menyambung. Ah, Nona Pang Kim Lian memperoleh pendidikan yang tinggi lah tidak hanya pandai menjahit dengan indah dan rapi, akan tetapi ia hafal pula akan seratus sajak dan semua filsafat, belum lagi kepandainya dalam tulis-menulis, bermain catur, melempar dadu dan bermain kartu, menafsirkan lambang-lambang dan masih banyak lagi kepintarani dalam segala macam pekerjaan halus. Bukan main. Di mana bisa didapatkan begitu banyak kebaikan dimiliki oleh seseorang si men berseru penuh kekaguman. Hem, saya si tua bangka ini tidak mengada-ada, akan tetapi, si Kong Chu coba katakan, apakah ada wanita di dalam keluarga Kong Chu yang dapat dibandingkan dengan Nona Pang Kim Lian, baik kecantikannya maupun kepandainya si men mengangguk-angguk. Engkau benar, Bibi Wong. Memang nasibku malang sekali. Aku tak pernah berhasil membawa pulang seorang wanita yang tepat dan cocok. Ah ah, memang aku sial. Bagaimana dengan istri Kong Chu yang meninggal itu, keturunan keluarga Chen itu yang dimaksudkan oleh Jan Dawang adalah istri pertama si men yang telah meninggal dunia, sebelum menikah dengan Go Ato An Yo sebagai istri pertamanya. Ayah, membicarakan dia menambah kedukaanku, Bibi Wong. Benar bahwa ia adalah keturunan orang biasa, akan tetapi ia pandai dan bijaksana. Aku dapat mempercayanya dalam segala hal. Sungguh celaka bagiku, ketika tiga tahun yang lalu ia meninggal dunia. Kalau saja ia masih ada, tidak akan begini jadinya di dalam rumah tanggaku. Tidak ada di antara istri-istriku yang tahu akan kewajiban. Aku membutuhkan seorang selir yang bijaksana. Isteriku selalu berpenyakitan sehingga rumah tanggaku menjadi kacau. Inilah sebabnya mengapa aku selalu keluar rumah, karena di rumah aku tidak memperoleh kebahagiaan. Harap jangan marah kalau saya bicara sejujurnya, si Kong Chu. Akan tetapi baik istrimu yang pertama maupun istrimu yang sekarang tidak dapat dibandingkan dengan Nona Kim Lian ini baik lahir maupun batinnya. Memang benar, baik kecantikannya maupun kebijaksanaannya. Akan tetapi Kong Chu mempunyai seorang kekasih di jalan timur, bukan? Kenapa tidak mengiutus saya menjadi perantara melamarnya? Ah, si mungil Chang yang merdu sekali suara nyanyiannya. Akan tetapi setelah aku mendengar bahwa ia suka menyeleweng, saya tidak lagi tertarik kepadanya. Dan Nona Likiao, yang mungil itu, yang datang dari rumah hiburan. Bukankah Kong Chu sudah lama mengenalnya? Sekarang ia menjadi istriku yang kedua. Sayangnya, lah sama sekali tidak mampu mengurus rumah tangga. Kalau ia pandai, tentu sudah kuangkat menjadi istri pertama. Akan tetapi Kong Chu selalu memuji Nona Chotiu. Airh, jangan bicara tentang dirinya lah telah menjadi istriku yang ketiga. Akan tetapi belum lama ini ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Ya Tuhan. Kasihan sekali kau, si Kong Chu. Bagaimana kalau saya mengenal seorang wanita yang cocok untuk Kong Chu, apakah tidak ada keberatannya kau saya datang untuk membicarakan dan mengusulkannya? Karena kedua orang tuaku sudah tiada, maka akulah kepala keluarga. Siapa yang dapat melarangku? Maaf, saya hanya bergurau. Kong Chu akan tetapi bagaimana saya bisa mendapatkan seorang gadis yang tepat dan cocok untukmu dalam waktu dekat? Kenapa tidak, Bibi Wang? Karikanlah saja, ah, betapa malang nasibku dalam kehidupan rumah tanggaku, si men menarik napas panjang dengan muka berduka. Wah, araknya habis sama sekali tiba-tiba nenek itu berseru. Airh, selagi orang ingin sekali minum, araknya habis. Maafkan saya. Bagaimana kalau saya membeli lagi segu Cici mencepat mengeluarkan uang dan menyerahkannya kepada Bibi Wang? Ambilah semua uang ini dan belikan arak secukupnya agar jangan sampai kehabisan lagi, Bibi Wang. Nenek itu menerima uang dan mengucapkan terima kasih, kemudian pergi setelah lebih dulu melirik ke arah Kim Lian. Tiga cawan arak yang telah diminum Kim Lian nampaknya telah memperlihatkan pengaruhnya. Wajahnya kemerahan penuh gairah. Tentu saja semua percakapan tadi dimengertinya benar kemana arahnya dan selama itu ia tadi mendengarkan dengan diam, tanpa bergerak, dan dengan mete menatap ke lantai, akan tetapi jantungnya berdegup keras dan jalan darahnya berdesir cepat di seluruh tubuhnya. Sambil menyeringai, Nenek Wang menoleh kepada Kim Lian. Saya akan pergi ke jalan timur untuk membeli arak terbaik. Harap Nona suka menemani Kong Cu sampai saya kembali. Demi aku, jangan pergi, Bibi, Kim Lian memprotes, akan tetapi ia tidak bangkit dari tempat duduknya. Nenek Wang hanya tersenyum penuh arti, keluar dari kamar itu dan menutupkan pintu dari luar bahkan mengunci pintu dari luar mengikatkan tali pada pegangan daun pintu kemudianlah duduk di luar dan mulai memintal benang. Kini Si Men dan Kim Lian berada di dalam ruangan tertutup itu, berdua saja, Kim Lian mendorong kursinya mundur dari meja, menundukkan mukanya dan diam-diam melirik Si Men berulang kali. Sebaliknya, Si Men menatap kepadanya dengan metu kemerahan, mengandung penuh geirah nafsu. Akhirnya, dengan suara agak gemetar bersama dengan degup jantungnya yang mengencang, Si Men bertanya, Siapakah nama suamin Ona seperti yang diceritakan Bibi Wang? Saya lupa. Bu, jawab Kim Lian singkat, karena hatinya tidak senang membicarakan suaminya. Oh yaa, Si Bu, Si Men mengulang sambil lalu. Bukan nama keluarga yang biasa di daerah ini. Si Bu, apakah barangkali si penjaja makanan yang bernama Bu Toan, yang disebut si cebol itu, masih ada hubungan keluarga denganmu? Wajah Kim Lian menjadi merah sekali karena malu. Dia suami saya, katanya lirih sembilil menundukan mukanya. Si Men nampak terbelalak dan tertegun, kemudian dia berteriak. Airh, sungguh penasaran. Hem, siapakah yang membuat Kong Chu penasaran? Tanya Kim Lian, menahan senyum. Penasaran untukmu, bukan untukku dengan suara yang diatur seindah mungkin. Si Men lalu memuji-muji kecantikan Kim Lian, Menyatakan betapa seorang wanita secantik Kim Lian cukup pantas untuk menjadi seorang puteri dan hidup di istana, betapa membuat hatinya penasaran melihat kenyataan betapa wanita secantik itu menjadi istri seorang laki-laki yang demikian mengecewakan. Semua pujian itu membuat Kim Lian makin menunduk, dan hanya kadang-kadang saja ia mengerling dan tersenyum penuh simpul. Airh, hawanya terasa geras setelah minum arak tiba-tiba Si Men berkata dan membuka jubahnya dari sutra hijau dan melemparnya ke arah di tempat tidur Janda Wang. Ketika dia melakukan ini, lengan bajunya seperti tak disengaja telah menggeser sebuah sumpit yang jatuh di atas meja dan, ah, betapa mujur dia karena sumpit itu jatuh menggelinding ke bawah kaki Kim Lian. Dan ketika Si Men mengisi cawan Kim Lian lagi dan ingin menawarkan makanan, tentu saja dia kehilangan sumpitnya. Wah, kemana hilangnya sumpitku yang sebuah, tanyanya, pura-pura mencari di antara mangkok-mangkok sayuran. Inikah barangkali sumpit itu Kim Lian berkata sambil tersenyum, menekan sumpit itu dengan kakinya yang kecil. Si Men melihat ke bawah meja. Ah, itu dia dan pura-pura terkejut, dia pun membungkuk, akan tetapi bukan sumpit yang dipegangnya, melainkan kaki wanita itu. Kim Lian tak dapat menahan rasa kegelian dan tertawa. Ih, apa yang kau lakukan ini? Aku akan menjerit Si Men segera berlutut di depan Kim Lian tanpa melepaskan kedua tangannya. Nona yang baik Budi, kasihanilah aku, laki-laki yang malang ini, dan, kedua tangannya membelai-belai. Kim Lian bangkit berdiri, tubuhnya menggigil. Ah, engkau laki-laki kurang ajar. Kupukul engkau, lepaskan, aku akan tetapi Si Men yang tahu bahwa semua itu hanya pura-pura belaka, segera bangkit, memondong tubuh wanita yang membuatnya tergila-gila itu dan membawanya ke atas depan Bibi Wong. Kim Lian yang memang sudah terbakar oleh geirah nafsu birahi sejak tadi, tidak membuat ribut lagi. Nafsu membuat orang muta terhadap segala apa yang dilakukannya, tidak peduli lagi akan sebuah akibat. Tidak ingat akan keadaan sekeliling yang terasa hanyalah hasrat yang bernyala, geirah yang mendorong pemuasan berahi. Tidaklah mengherankan kalau seorang wanita muda seperti Pang Kim Lian lupa akan segala. Ketika ia masih remaja putri, orang pertama yang menggaulinya hanyalah seorang hartawan tua rentatio. Hartawan ini sudah hamat tua dan lemah, tidak aneh kalau pria ini jauh daripada memuaskan hati seorang remaja putri berusia 15 tahun seperti Kim Lian pada waktu itu. Kemudian ia diperistri oleh Butohan, seorang yang cebol dan buruk, yang tentu saja juga tidak memuaskan hati Kim Lian yang memang memiliki geirah yang besar. Maka, setelah kini ia bertemu dengan Simon, menerima pencurahan kasih sayang dengan belayan jari-jari tangan yang penuh pengalaman. Mempunyai seorang kekasih seperti Simon yang selain masih muda juga tampan dan kuat dan berpengalaman, tentu saja ia merasa takluk dan puas. Buah cinta curian memang selalu terasa lebih menggeirahkan, manis dan nikmat. Segala sesuatu yang dilarang memiliki daya tarik yang amat kuat, karena di dalam melakukan sesuatu yang dilarang itu sendiri sudah terdapat suatu ketegangan yang menggeirahkan. Bunga di kebun orang selalu nampak lebih indah daripada bunga di kebun sendiri. Mengapa kita selalu merasakan hal seperti itu? Rahasianya terletak kepada batin kita sendiri yang selalu menginginkan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak kita miliki, sesuatu yang baru dan yang berada di luar jangkauan tangan kita. Keinginan seperti inilah yang membuat segala sesuatu yang kita miliki menjadi hambar. Meto kita selalu tertuju jauh ke depan, mencari dan mengejari yang berada di depan. Sehingga kita lupa bahwa segala keindahan sesungguhnya terletak pada saat ini. Dua orang pencari cinta itu, dua orang pelanggar susila dan penjina itu lupa diri, seperti mabuk tenggelam dalam lautan cinta yang sesungguhnya hanya gelimang nafsu berahi semata. Mereka mereguk anggur nafsu berahi sepuasnya dan setelah segala hasrat terlaksana, barulah mereka teringat akan ketidakwajaran itu. Keduanya membereskan pakaian dan Kim Lian sama sekali tidak tahu betapa semua perbuatannya itu sejak tadi dientai oleh nenek Wong dari luar daun pintu. Baru saja ia duduk kembali di atas kursi, daun pintu terbuka dan masuklah janda Wong sambil berpura-pura terkejut dan berkata penuh perasaan sesal dan penasaran. Hai ya ah ah, apa saja yang kalian lakukan ini? Nona Kim Lian, aku minta engkau kesini untuk menjahit, bukan, untuk berjina. Paling baik sekarang aku harus menemui suamimu dan menceritakan segala perbuatanmu ini kepadanya agar kelak aku tidak akan dia salahkan janda Wong membalikan tubuh hendak, Pergi, seolah-olah hendak melaksanakan ancamannya dan Kim Lian yang menjadi merah sekali mukanya itu segera memegang ujung bajunya. Bibi Wong, kasihanilah aku, katanya lirih, suaranya penuh permohonan. Baik, akan tetapi dengan satu syarat bahwa mulai hari ini engkau harus mau menemui si Kong Chu setiap saat dia kehendaki. Kalau hal ini kau setujui, aku akan, diam saja. Kalau tidak, aku akan melaporkan kepada suamimu, Kim Lian hanya menundukan muka, tak mampu bicara saking malunya. Hayo, bagaimana jawablah cepat nenek itu mendesak. Koma aku berjanji, kata Kim Lian, lirih sekali. Nenek Wong lalu berpaling kepada si Men. Nah, Kong Chu yang baik, Kong Chu telah memperoleh kepuasan dan terlaksanalah segala keinginan Kong Chu, maka harap tidak melupakan semua janji Kong Chu, kalau tidak nadanya mengancam. Jangan khawatir, Bibi, akan ku penuhi semua janjiku, kata si Men. Mereka minum beberapa cawan arak lagi, kemudian Kim Lian terpaksa harus menyelingap kembali ke rumahnya melalui pintu belakang karena sudah tiba waktunya Seng suami akan pulang dari pekerjaannya. Setelah wanita cantik itu pergi, Janda Wong bertanya kepada si Men. Bagaimana, Kong Chu? Apakah siasatku itu tidak hebat? Bukan, Min. Aku berterima kasih sekali, Bibi. Dan bagaimana dengan nona itu memuaskankah? Hebatlah bagaikan setangkai bunga mawar hutan yang harum, bagaikan seekor kuda betina yang masih liar, senang sekali menundukannya. Kalau begitu jangan lupakan janji hadiah itu, akan ku kirim setelah aku tiba di rumah. Pada keesokan harinya, baru saja Bu Toa berangkat memikul dagangannya, si Men telah berada di rumah Janda Wong mengantarkan hadiah dengan tambahan 10 tel perak kepada nenek itu. Dia datang mengantar sendiri hadiah itu karena semalam dia tidak tidur, wajah dan tubuh Kim Lian selalu terbayang di depan matanya. Begitu menerima hadiah ini nenek Wong menjadi demikian gembiranya sehingga seketika itu juga ia menjemput Kim Lian untuk diajak menemui si Men. Si Men menyambut kemunculan Kim Lian dengan wajah berseri. Tanpa malu-malu lagi dia menyambut dengan rangkulan mesra dan menarik tubuh yang mulet itu ke atas pangkuannya, tanpa memperdulikan nenek Wong yang tersenyum-senyum memperlihatkan rongga mulut tanpa gigi. Apakah suamimu mengatakan sesuatu kemarin Janda Wong bertanya sambil lalu ketika ia menghidangkan air teh dan arak? Dia bertanya apakah aku sudah menyelesaikan pakaianmu? Aku mengatakan sudah, akan tetapi aku masih harus membuatkan sandal dan kas kaki, jawab Kim Lian malu-malu. Si Men mengamati kekasih barunya itu dengan penuh perhatian dan gairah cinta berahi. Betapa cantiknya kekasihnya ini. Betapa kedua pipi yang halus itu menjadi kemerahan ketika ia minum arak dari cawan itu. Dan anak rambut yang melingkar-lingkar di pelipis dan dahi itu seperti lukisan seorang seniman yang amat pandai. Kekasihnya ini cantik jelita, bagaikan seorang bidadari dari Wian. Dengan penuh gairah dan kemesraan, si Men mendekap kekasihnya dan mereka minum arak dari satu cawan. Ketika si Men mencium kekasihnya, Janda Wong diam-diam meninggalkan mereka berdua saja dan menutupkan daun pintu. Berapakah sesungguhnya usiamu Kim Lian bertanya? 35 tahun? Berapa orang isterimu? Di samping istri pertama, aku mempunyai 4 orang selir. Akan tetapi tak seorang pun dari mereka menyenangkan hatiku. Berapa orang anakmu? Hanya seorang anak perempuan yang tak lama lagi akan menikah percakapan mereka itu tak lama kemudian dilanjutkan dengan bisik-bisik di atas depan. Mulai saat Kim Lian menyerahkan tubuhnya kepada si Men kemarin, setiap hari Kim Lian mengadakan pertemuan rahasia dengan si Men di dalam rumah Janda Wong. Mereka itu seperti arak dan cawan, seperti ikan dan air, tak terpisahkan lagi, berenang di dalam lautan asmara curian di dalam kamar yang bergelimang dengan nafsu berahi itu. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa perbuatan baik jarang diketahui orang lain dan agaknya tidak melangkah ambang pintu rumah, akan tetapi perbuatan yang buruk tersiar luas sampai ribuan mil jauhnya. Tak mungkin menutupi asap, tak mungkin menyimpan bangkai berbau busuk. Baru setengah bulan saja hubungan gelap antara Kim Lian dan si Men yang terjadi setiap hari di dalam rumah Janda Wong, telah menjadi kabar hangat yang didesas-desuskan oleh para tetangga di tepi-tepi jalan. Agaknya satu-satunya orang, yang masih belum mengetahuinya hanyalah Butoha sendiri. Pada suatu siang, seorang pemuda berusia 15 tahun yang membawa sebuah keranjang berisi buah apel yang segar berdiri di depan rumah Bibi Wong. Anak muda ini adalah Agoan, seorang pedagang buah yang mempunyai banyak langganan. Seorang di antara para langganannya yang baik adalah si Men, dan kadang-kadang hartawan ini memberi hadiah uang kecil kepadanya kalau membeli buah. Sudah beberapa hari lamanya dia tidak bisa menjumpai si Men untuk menawarkan buah-buah segar dan seorang memberi tahu kepadanya bahwa kalau dia hendak mencari si Men agar suka datang saja ke kedai teh Nenek Wong. Itulah sebabnya maka pada siang hari itu dia berdiri di depan rumah Nenek Wong. Dia melihat Nenek Wong duduk sendirian di depan pintu, memintal benang. Selamat siang, Bibi Wong katanya dengan wajah berseri. Aku datang mencari seorang Kongcu untuk menawarkan buah agar memperoleh sedikit uang untuk ayahku yang tua. Kongcu manakah yang kau maksudkan? Janda Wong bertanya sambil mengerutkan alisnya. Airh, Bibi Wong, jangan bergurau. Tentu saja yang kumaksudkan adalah si Men Kongcu, dan Agoan sudah menghampiri pintu dengan maksud untuk memasuki kedai itu dan menemui orang yang dicarinya. Akan tetapi Nenek Wong menangkap lengannya dan menjengkram. Berhenti, kau setan cilik. Di sini tidak ada orang yang kau cari. Bibi Wong, jangan begitu murka, aku pun membutuhkan sedikit penghasilan. Apa salahku? Lepaskan aku Bibi Wong yang merasa khawatir kalau-kalau rahasia yang sedang terjadi di dalam rumahnya itu diketahui orang, menjadi marah dan menggunakan tangannya memukuli Agoan. Hei, Nenek Tua Bangka yang jahat. Apa salahku? Maka engkau memukuli aku. Anak itu berteriak-teriak. Akan tetapi Nenek Wong menjadi semakin marah dan memukul, menjambak dan mencakar sehingga akhirnya Agoan terpaksa melarikan diri, memunguti buah apel yang berserahkan Samlil menangis dan memaki-maki, mengancam bahwa dia akan membalas dendam. Dengan hati yang masih panas dan penuh dengan dendam terhadap Nenek Wong, pemuda remaja Agoan membawa keranjang buahnya pergi mencari si cebol Butoa. Akhirnya dia melihat Butoa memikul keranjang kueingnya di sebuah jalan dan cepat Agoan menghampiri Butoa. Paman Butoa, aku membutuhkan sedikit makanan ternak dan orang bilang bahwa aku dapat membelinya darimu. Butoa menghentikan langkahnya, menurunkan pikulannya dan menyeka keringat dari muka dan lehernya, sambil memandang dengan heran kepada anak pedagang buah itu. Ah, mana mungkin? Aku tidak memelihara ternak. Aku tidak memiliki ayam atau bebek. Begitukah Agoan memicinkan metu dan mulutnya tersenyum mengejek. Barangkali engkau sendiri seekor bebek jantan yang gemuk dan malas, yang membiarkan dirinya siap untuk disembelih dan dimasukkan ke dalam panci masak tanpa meronta sedikit pun Butoa mengerutkan alisnya dan mukanya menjadi merah. Istilah menjadi bebek jantan yang gemuk dan malas, ini merupakan kata-kata sindiran terhadap seorang suami yang tidak tahu atau membiarkan istrinya menyeleweng dengan laki-laki lain. Penjahat cilik, apakah engkau hanya menggodaku? Isteriku tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, maka kenapa engkau menamakan aku bebek jantan kekenyangan? Paman Bu, terus terang saja ku katakan bahwa istrimu memang mempunyai hubungan gelap dengan seorang laki-laki lain Butoa menangkap lengan anak remaja itu. Katakan siapa namanya? Haha, Paman Bu, sungguh menggelikan sikapmu ini. Engkau menekan aku, padahal seharusnya engkau memukuli nenek tua di sebelah rumahmu yang menjual air teh. Benarkah ini Butoa berseru? Tentu saja benar. Mereka berdua menanti sampai engkau pergi meninggalkan rumah memikul daganganmu, dan mereka mengadakan pertemuan rahasia di rumah nenek Wang. Aku tidak membohongimu, Paman, Butoa merasa terpukul sekali. Air, sahabat kecilku Aguan, keteranganmu ini mengingatkan aku akan keadaan istriku. Akhir-akhir ini memang ia setiap hari pergi mengunjungi nenek Wang, akan tetapi katanya untuk menjahitkan pakaian kematian nenek itu. Ada satu hal lagi. Akhir-akhir ini sikapnya terhadap buying anakku amatlah kejamlah suka memukulinya, memaki-makinya tanpa henti, bahkan kadang-kadang tidak memberinya. Makan. Ah, bagaimanakah pendapatmu sekarang? Apakah aku harus segera pulang dan datang langsung ke rumah nenek itu dan menangkap basah dua orang Jahanam tak bermalu itu? Hem, biarpun sudah tua, Paman masih bodoh. Apakah kau pikir nenek tua bangka itu akan membiarkan engkau menangkap basah mereka lah tentu akan segera memberi isyarat begitu melihatmu, dan istrimu tentu akan menyelinat pulang melalui pintu belakang. Dan engkau akan berhadapan dengan hartawan si men sendiri yang tentu akan memutar balik kenyataan dan engkau akan dihajarnya. Selain itu dia, amat kaya dan dengan mudah akan menyogok para jaksa untuk mengadukan engkau dan akhirnya engkau yang akan masuk penjara. Ah, engkau benar sekali lalu bagaimana aku dapat membalas dendam atas? Penghinaan ini satu-satunya jalan hanya menangkap basah selagi kedua orang pencina itu masih berada bersama di dalam kamar nenek gila itu. Besok, setelah keluar membawa pikulan keranjang, harap Kasuka menyelinap dan bersembunyi tak jauh dari rumah nenek Wang. Aku juga bersembunyi dan begitu melihat Twon Simon memasuki rumahnya, aku akan memberi isyarat kepadamu, kemudian aku akan muncul lu untuk mengoda nenek Wang. Ia tentu akan memukuli aku lagi, dan pada saat ia memukulku, aku akan memegang rat-rat pakaiannya dan engkau boleh cepat lari mendobrak dan membuka pintu, dan menangkap basah istrimu dan Twon Simon. Baik sekali. Ah, aku berhutang budi padamu, adik Aguan yang baik. Nah, terimalah sedikit uang kecil ini. Jadi, besok pagi kita bertemu di sudut jalan batu ungu. Aguan menerima hadiah itu dengan girang dan mengangguk-angguk. Dan mereka pun berpisah. Butoa pada sore hari itu pulang. Betapapun panas rasa hatinya dia diam saja dan hanya menekan perasaan kemarahannya itu. Kini dia melihat jelas perubahan yang besar, terjadi pada diri istrinya. Pakaiannya semakin rapi, dan sepasang matanya memancarkan cahaya yang lain dari biasanya, sepasang pipinya kemerahan, tampak demikian cantik bagaikan setangkai, bunga yang menerima banyak siraman air hujan setelah menderita di musim kering. Pada keesokan harinya, setelah keluar dari rumahnya memikul keranjang dagangannya, Butoa menyelinap dan melalui jalan memutar, kembali ke jalan di depan rumahnya sambil bersembunyi. Di sudut jalan, dia bertemu dengan agoan yang sudah menanti di situ. Nah, sekarang perhatikan, Paman. Kalau nanti keranjang buahku ini ku jatuhkan dan buah-buah itu berhamburan di depan rumah nenek Wang. Berarti sudah tiba saat Mia, bagaimu untuk menyerbu ke pintu rumah nenek itu mengerti. Butoa mengangguk, menggigit bibir dan mengepal tinju, jantungnya berdebar penuh ketegangan. Dia, lalu mencari, tempat persembunyiannya agar tidak kelihatan orang, akan tetapi dari tempat persembunyiannya itu dia dapat melihat ke arah rumah nenek Wang. Tak lama kemudian, dengan menggunakan mantelnya dan topi untuk menyembunyikan bentuk tubuhnya dan mukanya si men memasuki rumah nenek Wang. Setelah membiarkan orang itu, masuk beberapa lamanya dan melihat nenek Wang sudah duduk memintal benang, agoan maklum bahwa waktunya telah tiba untuk bertindak. Dia lalu keluar dari tempat sembunyinya, melangkah lebar menuju ke depan rumah nenek Wang sambil membawa keranjang buahnya. Setelah berhadapan dengan janda Wang, dia lalu berteriak memaki dengan sikap mengejek. Heh, babi tua, kenapa engkau berani memukuli aku kemarin melihat pengganggunya berani datang lagi nenek Wang yang galak itu segera memaki. Monyet, cilik, aku tidak ada urusan dengan kamu. Kenapa kau berani datang lagi? Minta dipukuli sampai mampus barangkali dan nenek itu sudah menyerang agoan dengan pukulan dan cakarannya. Agoan melemparkan keranjang apelnya sehingga buah itu berhamburan di atas tanah, berseru. Kalau begitu, marilah dan dia pun menangkap ikat pinggang nenek itu, memukul perutnya dengan kepala dan serangan ini membuat nenek Wang terhuyung ke belakang dan tentu saja akan roboh. Kalau tidak tertahan oleh dinding rumahnya lah tak mampu melepaskan diri dari pegangan agoan dan selagi mereka bersih tegang, muncullah Bu Toa dari tempat persembunyiannya. Melihat si cebol ini, nenek Wang terkejut bukan main dan berteriak. Bu Toa datang mendengar terlakan ini, dua orang yang sedang mengadakan pertemuan gelap di dalam rumah itu terkejut sekali dan cepat mereka membereskan diri. Terlambat bagi Kim Lian untuk melarikan diri, maka ia pun cepat menahan daun pintu kamar itu dengan tubuhnya, sedangkan si men yang juga kaget setengah mati, saking gugupnya telah merangkak ke bawah tempat tidur. Bagus, ya. Perbuatan busuk terjadi di sini Bu Toa berteriak-teriak sambil berusaha untuk mendobrak pintu kamar yang dipertahankan oleh Kim Lian dari dalam. Melihat betapa kekasihnya bersembunyi di bawah tempat tidur, Kim Lian merasa mendongkol bukan main dan ia berkata kepada kekasihnya yang berada di kolong itu. Hem, biasanya engkau mengagulkan kegagahanmu dan membual tentang kekuatan tanganmu. Akan tetapi kalau saatnya tiba, engkau menggigil ketakutan melihat seekor macan kertas, mendengar ini, si men dapat menguasai dirinya dan merangkak keluar dari kolong membereskan pakaiannya. Ah, aku tadi gugup. Sekarang akan ku perlihatkan padamu dia menghampiri daun pintu yang masih dipertahankan Kim Lian, lalu menarik daun pintu itu terbuka dengan tiba-tiba sedangkan Kim Lian lari ke arah pintu belakang. Pergilah kau bentaknya kepada Butua. Dengan marah sekali karena melibat bayangan istrinya lari ke belakang, Butua hendak menerjang ke dalam, akan tetapi sebuah tendangan yang keras sekali menyambut perutnya, membuat Butua terjengkang dan terbanting keras. Kesempatan ini dipergunakan oleh si men untuk cepat melarikan diri melihat betapa urusan menjadi gawat dan gagal, Agoan juga melepaskan Nenek Wong dan melarikan diri pula karena merasa segan dan takut kepada si men, para tetangga pura-pura tidak tahu dan tidak mau mencampuri urusan itu. Kini Nenek Wong menolong Butua yang masih rebah di atas tanah. Melihat mulut Butua mengeluarkan darah dan mukanya pucat sekali, Nenek itu cepat memanggil Kim Lian dan dengan susah payah, dua arang wanita ini lalu mengangkat Butua masuk ke dalam rumah, naik loteng dan merebahkan tubuh kecil itu ke atas pembaringan di dalam kamarnya. Sejak saat itu, Butua jatuh sakit. Dua orang pelanggar susila itu tidak menjadi jerah. Bahkan pada keesokan harinya, si men dan Kim Lian sudah mengadakan pertemuan mereka lagi di rumah Janda Wong. Mereka meneruskan perjinaan dalam hubungan antara mereka yang mesra dan penuh nafsu berahi yang bergelimang, bahwa mereka menyatakan harapan agar Butua mati saja karena perkelahian itu. Butua rebah di atas pembaringannya, sakit berat dan sampai lima hari dia tidak mampu bangun dari pembaringannya. Tendangan yang dilakukan si men itu kuat sekali dan membuat Butua menderita luka dalam yang cukup parah. Yang membuat dia semakin menderita adalah karena Kim Lian tidak memperdulikan suaminya yang sedang menderita sakit itu, bahkan Kim Lian melarang Bu Ying untuk merawat ayahnya. Anak itu disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, melebih seorang pelayan, bahkan dilarang untuk memasuki kamar ayahnya. Pada suatu hari Butua memanggil Kim Lian untuk duduk di tepi pembaringannya dan dia pun berkata, Aku tahu bahwa engkau melakukan penyelewengan. Baiklah, engkau bersenang-senanglah. Aku tidak mampu berbuat apa-apa dan pula, semua itu sama saja kalau aku sudah mati. Akan tetapi ingatlah engkau kepada adikku, Bu Siong. Engkau tahu orang macam apa dia. Cepat atau lambat dia akan kembali dan nah, sekarang pilihlah. Engkau rawatlah aku sampai aku sembuh dan aku tidak akan bicara kepada Bu Siong tentang segalanya. Akan tetapi kalau engkau tetap bersikap acuh dan kejam kepada aku, dia akan tahu segalanya. Kim Lian tidak menjawab, dan cepat ia menghubungi Jan Dawang untuk minta nasihat. Kebetulan Si Men berada di situ dan mendengar laporan Kim Lian, Si Men merasa seolah-olah disiram air dingin. Terkutuk dia berseru sambil memandang Kim Lian. Aku tak pernah memikirkan pembunuh harimau gunung King yang itu. Akan tetapi aku sudah berhubungan denganmu terlalu lama, aku telah jatuh cinta padamu dan tak mungkin aku melepaskanmu. Bibi Wang, apakah tidak ada jalan keluar? Tolonglah kami. Hem, lihat ya kongcu kita ini, Jan Dawang mengejek. Seorang laki-laki harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya, tidak menggigil seperti ini mendengar akan ancaman sebagai akibatnya. Saya, biarpun seorang nenek tua saya tidak takut. Baiklah, aku seorang penakut, Bibi Wang. Akan tetapi apakah Bibi mempunyai akal muslihat yang baik? Saya mempunyai akal, akan tetapi tergantung dari jiwi, Anda berdua, apakah akan menjadi pasangan untuk selamanya ataukah hanya sementara saja, si men memeluk Kim Lian dan berkata. Aku cinta padanya, Bibi. Kami ingin menjadi pasangan selamanya. Kalau begitu, dengarlah baik-baik. Saya yakin bahwa di dalam toko obat milikmu terdapat racun warangan, bukan? Nah, sekarang si cebol sedang sakit dan ini merupakan kesempatan yang baik sekali. Biarkan Nona Kim Lian, mencampurkan sedikit racun warangan ke dalam obatnya dan memberinya minum. Kalau dia mati, maka jiwi tidak perlu takut lagi terhadap adiknya itu. Bukankah ada istilah kuno yang mengatakan pernikahan pertama untuk menyenangkan hati orang tua, pernikahan kedua untuk menyenangkan diri sendiri kalau Nona Kim Lian sudah menjadi janda, tiada halangannya untuk menjadi milikmu selamanya. Ah, bagus sekali, Bibi Wong. Engkau memang seorang yang amat cerdik sekali. Kami tentu akan segera melakukan siasatmu itu si men berseru dengan girang bukan main. Demikianlah, seperti telah mereka rencanakan. Si men menyerahkan sebungkus racun warangan kepada Kim Lian. Nafsu adalah keinginan untuk senang, dan kalau orang sudah dikuasai nafsu, ia mampu melakukan apa saja. Kalau ada penghalang kesenangan itu, maka ia akan menyingkirkan penghalang itu dengan care apapun juga. Dari mana timbulnya nafsu berahi yang demikian menyala membakar badan dan batin Kim Lian? Seperti segala macam nafsu, berahi ini pun dikobarkan oleh pikiran. Pikiran mengingat-ingat kesenangan yang pernah dinikmati atau didengar dari lain orang, dan timbulah keinginan untuk mengulang kesenangan itu seperti juga rasa takut, duka, benci dan selanjutnya, semua lahir dari pikiran yang mengingat-ingat hal yang telah lalu dan yang akan datang, dihubungkan dengan si aku yang selalu mengejar kesenangan dan menjauhi ketidaksenangan. Sambil membawa obat yang dicampur racun warangan, Kim Lian memasuki kamar suaminya sambil mengusapi air matanya. Butoa yang kini menjadi kurus kering itu memandang kepada istrinya yang kini duduk di tepi pembaringan sambil menangis. Dia merasa heran. Kenapa engkau menangis pandang matanya sudah agak kabur sehingga dia tidak mampu lagi memberdakan antara tangis duka ataukah tangis pura-pura? Dalam keadaan tidak sadar aku telah menyeleweng dan membiarkan diriku terbujuk si simen itu. Aku merasa menyesal sekal. Siapa mengira bahwa si kejam itu menendang perutmu? Aku telah mengusahakan obat untukmu, akan tetapi aku selalu meragu untuk memberikan kepadamu karena karena barangkali engkau tidak percaya lagi kepadaku dan tidak mau minum obat yang kucarikan itu melihat istrinya menangis penuh penyesalan. Butoa merasa kasihan juga. Aku percaya kepadamu, istriku. Semua pengalaman yang lalu ini akan kuhapus dari ingatanku asal engkau mau merawatku sampai sembuh. Berikan obat itu kepadaku. Inilah obat itu, mari ku bantu engkau meminumnya, suamiku, dengan lembut Kim Lian membantu Butoa bangkit duduk dan memberinya minum obat itu. Setelah minum engkau harus tidur dan berselimut agar berkeringat, dan mungkin besok engkau sudah akan sembuh kembali. Air, keras dan tidak enak rasanya kata Butoa. Akan tetapi karena dia sudah terlanjur minum, dan Kim Lian mendorong dan menuangkan semua isi mangkok itu ke dalam mulutnya, terpaksa Butoa menelan semua obat itu dan Kim Lian lalu melompat mundur menjauhi pembaringannya. Begitu obat itu memasuki perut Butoa, laki-laki yang malang ini segera merasanya ri yang luar biasa. Dia menggeliat-geliat memegangi perut dengan kedua tangannya. Aduh-aduh Kim Lian, perutku terbakar rasanya. Aduh, aku, aku tidak tahan lagi melihat suaminya sekarat. Kim Lian yang ingin melihat agar suaminya itu cepat mati dan agar rencananya itu tidak gagal, cepat menutup muka suaminya dengan selimut dan bantal. Aku tak dapat bernapas si cebol Butoa meronta-ronta dan terengah-engah. Biar engkau berkeringat, kata Kim Lian menghibur. Kembali Butoa meronta sekuat tenaga dan Kim Lian merasa takut kalau-kalau usahanya akan gagal, maka ia pun cepat naik ke atas pembaringan dan menduduki perut Butoa yang terlentang itu sambil menekan selimut dan bantal kuat-kuat di atas muka suaminya itu. Butoa meronta terus, makin lama makin lemah sampai akhirnya dia tidak mampu bergerak lagi. Setelah agak lama tidak terasa gerakan dari orang di bawah selimut, barulah Kim Lian mengangkat sedikit selimutnya untuk melihat wajah suaminya. Butoa sudah mati, menggigit bibirnya sendiri sampai pecah-pecah dan dari tujuh lubang di tubuhnya keluarlah darah. Baru Kim Lian merasa. Ngeri dan ia meloncat dari atas pembaringan, dan memukuli dinding sebelah untuk memberi tanda kepada Nenek Wong. Tak lama kemudian munculah Nenek itu. Sudah selesai tanya Jansu Wong. Sudah, Kim Lian terengah-engah. Mari ku bantu, dengan air panas dan kain Nenek Wong lalu membersihkan semua darah yang keluar dari lubang-lubang di tubuh Butoa, kemudian dibantu oleh Kim Lian Nenek itu mengganti pakaian yang baik pada tubuh mayat, memakaikan sepatu, topi, menyisi rambutnya. Kemudian mereka mengangkutnya turun, merebahkannya di bangku dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kain bersih. Setelah itu mereka berdua membersihkan kamar, melenyapkan segala yang dapat menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, Nenek Wong pulang dan Kim Lian lalu berlutut di dekat mayat suaminya dan menangis melolong-lolong seperti lajimnya orang yang kematian keluarganya. Pada zaman itu ada tiga macam care bagi seorang yang ditinggal mati suaminya untuk meratapi si mati, yaitu pertama adalah meratap tangis dengan suara keras dan meratap-peratap mengeluarkan kalimat-kalimat yang memilukan, kedua adalah menangis dengan air mata bercucuran tanpa mengeluarkan ratapan dan ketiga berkabung dengan muka penuh duka tanpa tangis maupun ratap, seolah-olah yang berkabung sudah kehabisan air mata. Dan agaknya Kim Lian memilih care terakhir ini. Palsu. 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 Kepalsuan melanda dunla ini. Munafik. Muhafik. Munafik. Lain di kata, lain di perbuatan, lain di hati. Tentu saja si men girang bukan main melihat betapa siasat itu berhasil baik. Cepat dia mengeluarkan uang, melalui nenek uang dia menyuruh beli peti mati dan segala keperluan pemakaman. Tentu saja dalam, kesempatan ini, sedikitnya biaya itu menjadi dua kali lipat besarnya, dan yang setengahnya lebih dari uang pemberian si men masuk ke dalam kocek uang nenek uang. Ada lagi suatu kesulitan, si Kongcu, kata nenek uang yang banyak akal itu. Besok, kalau mayat hendak dikubur, kita harus berhadapan dengan petugas pemerintah yang memeriksa kematian. Chuan Hukyu itu pintar sekali, harap Kongcu suka mengusahakan agar dia tidak menaruh curiga dan mengadakan pemeriksaan. Saya tidak berdaya menghadapinya. Haha jangan khawatir, akan kubereskan Hukyu itu, kata si men. Setelah mayat Butoa dimasukkan peti mati dan di depannya dipasangi meja sumbah yang, para tetangga mulai berdatangan dan bertanya penyakit apa yang menyebabkan kematian Butoa si cebol itu. Dia mempunyai penyakit perut yang sudah lama. Akhir-akhir ini kumat dan payah. Biarpun sudah kuusahakan pengobatannya, percuma saja, dan janda Kim Lian menangis terisak-isak di depan para tetangga. Para tetangga menghiburnya dengan kata-kata yang sudah kuno itu, yaitu. Yang sudah mati tak dapat hidup kembali. Semua orang hidup akhirnya mesti mati. Jangan bersedih terlalu mendalam karena hal itu akan mengganggu kesehatanmu sendiri, Kim Lian lalu mengaturkan. Terima kasih dengan sikap seperti orang yang merasa amat terharu, kepalsuan-kepalsuan seperti ini agaknya takkan lenyap selama manusia masih memiliki kebudayaan berpalsu-palsu macam sekarang ini. Sementara itu, Nenek Wang mengatur segala galanya dengan uang pemberian simen. Dialah yang membeli peti, membeli dupa, membeli kain dan segala macam keperluan penguburan, menguruskan tempat kuburan, laporan kepada penguasa dan sebagainya lagi. Pagi itu, pembesar Hukiu berjalan senaknya untuk mengunjungi rumah kematian dan tiba-tiba dia berjumpa dengan simen yang tentu saja memang sudah sengaja menghadangnya. Selamat pagi, hendak ke manakah, sobat baik tanya simen yang sudah mengenal baik pejabat itu. Ah, saya hendak pergi mengunjungi rumah Bu Toa yang meninggal dan akan dikubur hari ini juga, sore nanti, jawab Hukiu. Tunggu sebentar, kawan ada sesuatu yang penting yang perlu ku beritahukan kepadamu. Marilah kita singgah sebentar di kedai arak itu tanpa banyak cakap lagi simen menggandeng tangannya dan mengajaknya ke loteng kedai arak yang sunyi, karena sepagi itu belum ada tamu yang datang berkunjung. Simen memesan anggur hangat dan beberapa makanan ringan. Diam-diam Hukiu merasa heran apa yang menyebabkan hartawan ini demikian baik hati kepadanya pagi hari ini. Setelah mereka minum-minum, simen mengeluarkan sekantung wang perak dan berkatalah dia dengan suara yang lembut. Sahabatku Hu, harap jangan menolak, terimalah pemberianku ini sebagai tanda persahabatan dan penghormatan. Saya akan berterima kasih sekali kepada Anda. Hukiu berpura-pura menolak dengan gerakan tangannya dan hatinya terguncang ketika dia melihat mengkilapnya perak. Airh, Kongcu, alasan apakah yang menyebabkan Kongcu demikian baik hati kepada saya? Saya tidak pernah membantu Kongcu dalam urusan apapun juga. Bagaimana saya dapat menerima hadiah tanpa melakukan sesuatu? Barangkali saja, kalau ada sesuatu yang dapat saya lakukan. Tidak mengapalah, sahabat Hu. Simpan saja perak ini, seperti bermain sulap saja, kantung itu telah menghilang ke dalam saku jubahnya yang lebar dan dalam. Sekarang katakanlah, Kongcu. Apa yang dapat saya akukan untukmu? Ah, urusan kecil, sobat baik. Sudah sepatutnya kalau Anda menerima sedikit uang lelah untuk tugasmu di rumah keluarga Bu Toa. Oh ya, maukah Anda menolong saya agar mayat Bu Toa tidak diganggu dengan segala pemeriksaan dan dibiarkan saja tertutup? Aha, hanya itu saja kah permintaan Kongcu? Saya kira urusan yang besar. Untuk hal yang sekecil itu kenapa memberi hadiah begini besarnya? Jika Anda tidak menerima penghormatan saya ini, berarti Anda menolak permintaan tolong dariku, tentu saja Hu Kiu mengenal siapa adanya Simon yang bersahabat baik dengan para pejabat tinggi. Dia mengerti bahwa tentu ada sesuatu di balik permintaan Simon itu, akan tetapi itu bukanlah urusannya, rejeki yang datang tak boleh ditolak, pikirnya. Setelah tiba di rumah kematian Hu Kiu disambut oleh Nenek Wong dan dia bertanya. Karena penyakit apakah dia mati? Menurut istrinya, karena penyakit perut, jawab Nenek Wong. Hu Kiu mendekati peti mayat. Para pendeta sedang bersembahyang di sekitar meja dan peti mati. Hu Kiu lalu menyingkap kain putih yang menutupi muka mayat. Dia melihat betapa kuku-kuku tangan mayat itu membengkak dan berwarna hijau kebiruan, bibirnya menghitam, mukanya kuning seperti malam dengan mati melotot. Jelaslah baginya bahwa ini bukan kematian karena penyakit, melainkan karena kejahatan. Juga dua orang pembantunya yang datang terlebih dahulu merasakan suatu keanehan. Warna mukanya itu mencurigakan, kata mereka kepada Hu Kiu yang menjadi atasan mereka, bibir itu berbekas gigitan gigi, dan ada darah di dalam mulutnya. Omong kosong Hu Kiu mementak mereka. Itu adalah akibat hawa yang panas. Tutuplah petinya Nenek Wong menjadi girang sekali, maklum bahwa pengaruh si menterasa di situ dan setelah peti ditutup ia menyerahkan seuntai uang tembaga kepada pejabat itu. Hu Kiu lalu meninggalkan tempat itu dengan hati lapang. Setelah jenazah Butoha dikubur, Kim Lian sama sekali tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang janda yang berkabunglah mendorong meja abu suaminya ke sudut ruangan menutupinya dengan kertas putih. La tidak membuat masakan untuk meja sembah yang seperti yang selayaknya dilakukan bagi meja sembah yang orang yang baru meninggal, melainkan masak untuk dimakan sendiri. Bahkan Bu Ying yang kehilangan ayahnya itu tidak diperbolahkannya untuk berkabung, apalagi menangis. Anak itu oleh Kim Lian disuruh bersembunyi saja di bagian belakang rumah membenamkan diri di dalam kamarnya yang kecil. Kesibukan satu-satunya bagi Kim Lian hanyalah berias muka. Dan selagi perkabungan masih berlangsung, baru beberapa hari saja setelah kematian Butoha, pada suatu pagi Kim Lian sudah mengadakan pertemuan rahasia dengan Simon, tentu saja seperti biasa di dalam rumah Janda Wang. Karena tidak bertemu dengan Simon untuk beberapa hari lamanya, begitu bertemu Kim Lian bersungut-sungut dan berkata manja. Laki-laki memang tidak setia, apakah Kong Chu telah melupakan aku dan membiarkan aku tersiksa dan menderita dalam kerinduan selama berhari-hari. Sungguh engkau kejam sekali, Kong Chu. Apakah barangkali engkau telah menemukan seorang kekasih baru sih? Menmerangkul dan menciumnya sambil tertawa. Ah, jangan menyangka yang bukan-bukan sayang. Aku sibuk oleh urusan dagang, akan tetapi hari ini aku meninggalkan pekerjaan untuk menyerahkan oleh-oleh kepadamu. Ini ku beli dari pasar kuil. Simon menggapai atai yang menunggu di luar membawa buntalan besar, anak itu datang dan membuka buntalan. Ternyata isinya gulungan kain sutra dan berbagai macam perhiasan yang serba idah dan mahal. Kim Lian menerima pemberian itu dengan girang sekal dan ia memanggil Bu Ying untuk melayani mereka. Bu Ying yang setiap hari dibentak dan dipukul itu telah menjadi seperti sebuah boneka hidup, tak berani berkutik di depan Kim Lian sehingga Kim Lian tidak merasa segan untuk mengadakan pertemuan mesra dengan Simon di depan hidung anak dirinya sendiri. Segera dua orang yang tak bermalu itu duduk mepet berendeng, makan dari satu mangkok dan minum dari satu cawan. Setelah merasa kinyang, Kim Lian bahkan berani mengajak Simon berkunjung ke rumahnya melalui pintu belakang, diikuti oleh Bu Ying yang melayani mereka. Sedangkan atai disuruh menanti di rumah nenek Wang. Ketika memasuki kamar dan melihat ada yang Kim, Sitar, di tembok, Simon lalu minta kepada Kim Lian untuk memainkan sebuah lagu untuknya. Dengan lagak malu-malu kucing Kim Lian lalu memainkan Sitar sambil bernyanyi. Suara Sitar yang miring mengiringi suara nyanyiannya yang merdu, dan Kim Lian sudah menyanyikan sebuah lagu yang romantis tentang kegembiraan seorang wanita yang menjemput kedatangan kekasih yang sudah lama meninggalkannya. Bagaikan terpesonasi men melihat jari-jari tangan yang putih mungil dan halus itu bermain-main dan menari-nari di atas senar-senar Sitar, dan melihat pula gerakan mulut kekasihnya, yang bernyanyi. Setelah lagu itu selesai dinyanyikan, Simon menjadi kagum sekali dan menghadiahkan sebuah cuman mesra pada mulut kekasihnya. Ah, kiranya engkau seorang seniwati yang hebat serunya. Sesungguhnya lah bahwa belum pernah aku bertemu dengan seorang wanita sehebat engkau, di seluruh kota ini. Air, engkau merayu, kalau saja selamanya hatimu akan tertuju kepadaku seperti pada saat ini, dan tidak akan melupakanku. Tidak, tak mungkin aku melupakanmu, kekasihku yang tersayang tak lama kemudian mereka pun menutupkan pintu kamar dan Bu Ying disuruh membersihkan meja dan mencuci mangkok piring. Simon yang sedang mabuk oleh kecantikan dan kepandayan Kim Lian, tanpa segan-segan lagi melepaskan sepatu sutra yang dipakai Kim Lian, menuangkan anggur di dalam sepatu itu dan meminumnya, mereka berdua lalu bercumbu rayu menceburkan diri ke dalam gelombang-gelombang nafsu yang tak kunjung puas. Terima kasih telah menonton!